Pemerintah telah meniadakan pelaksanaan syalat Idul Hadha di masjid maupun lapangan pada tahun ini. Lantaran Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dan sedang dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat. Namun, Masjid Raya Al-Masyun di Medan dan Masjid Raya Baitur Rahim di Jayapura tetap menggelar syalat Idul Hadha secara terbatas dan protokol kesehatan COVID-19. Sejak PPKM Darurat diterapkan di Kota Medan Sumatera Utara pada 12 Juli 2021, Pemda beserta Satgas Penanganan COVID-19 Medan turut mengawasi kegiatan beribadah termasuk syalat Idul Hadha 1442 Hijriah di Masjid Raya Al-Masyun pada selasa pagi 20 Juli. Jamaah yang hadir tampak menerapkan prokes, yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kawasan masjid, memakai masker, dan menjaga jarak saat melaksanakan syalat. Datuk Empat Suku Kesultanan Delhi, Datuk Adil Freddy Haberham, menjelaskan, pihaknya selaku panitia pelaksanaan syalat Idul Hadha berkomitmen membantu pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Hal ini tampak dari tidak padatnya jamaah di kawasan Masjid Kesultanan Delhi tersebut. Pada masa normal, Masjid Raya Al-Masyun dapat menampung 2.000 jamaah. Namun pada syalat Id hari ini, hanya dipenuhi kurang dari 1.000 jamaah. Selama syalat Idul Adha berlangsung, polisi dan panitia berjaga dan mengatur masyarakat agar selalu menerapkan prokes COVID-19, sehingga imbauan pemerintah untuk menegakkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak tetap dilakukan. Sama halnya dengan pelaksanaan syalat Idul Adha di Kota Jayapura, Papua. Sesuai surat enderan Wali Kota Jayapura, penyelenggaraan ibadah syalat Idul Adha 1442 Hijriah dapat dilaksanakan di masjid maupun musyala dengan membatasi jumlah umat 25% dari kapasitas ruangan. Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura yang berkapasitas 5.000 jamaah pun menggelar syalat Id dengan mewajibkan jamaah membawa sajadah dari rumah. Asisten dua sekda Papua, Muhammad Musa'at pun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya syalat Idul Adha dengan lancar. Tadi kita sudah menyaksikan pertama, pertama pemerintah dan Satgas Covid Provinsi Papua yang menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada pengurus, kepada panitia yang telah mengatur prosesi laksanaan ibadah kolat Idul Adha ini dengan sangat baik. Mulai dari masuk sampai pada pengaturan di dalam yang hanya diikuti oleh 25% dari daya tampu yang ada di misi terakhir ini. Musa'at menambahkan, dalam perayaan Idul Adha kali ini, Pemprov Papua menyerahkan 28 hewan kurban untuk masjid yang ada di kabupaten kota di Papua. Pihaknya menyimbau pengurus masjid, agar berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW dalam pembagian daging kurban demi menghindari kerumunan warga. Dari Medan Sumatera Utara dan Jayapura, Papua, Donny Aditra dan Laksama Indra, Kantor Berita Antara, Mawartagan.